BATU SANG HIANG, SANG KURIANG, PASIR LANAK LET'S GO SANG KURIANG, PASIR LANAK PASIR LANAK Jadi, tadi pas begitu turun ke sini, lumayan curam ya turunan, harus hati-hati lah. Kalau misalkan tidak punya skill ataupun kemahiran dalam membawa motor, wajib disimpan di atas saja, motor jangan dibawa ke bawah, apalagi bawa boncengan, karena sangat perawan. Dan terlihat sudah banyak aparatur desa yang mungkin mau dipasilitasi ataupun dibenahin ya, Soalnya, masih dalam tahap penelitian. Buncen, ctm. Ini sana juga sudah banyak motor, seles. Bangga Bapak, dipayun, Bapak dipayun. Bapak, 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 Bapak. Bapak, Bapak. Bilema aja, ya, saya tulen ya, kasi-kasi, kukunya bergelas gigi. Harusnya. Jati, coy. Salahnya lumayan ekstrin. Oh Iiii Ok 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 Bet Going on ori Haha sehr Terima kasih. Terima kasih. Ini lagi bikin akses jalan buat ke lokasi A. Pak, ini lagi masalah pembuatan akses jalan. Sebenarnya dari area sana juga, dari pertama kita masuk, itu sudah ada terlihat beberapa pot batik. Tapi katanya sih yang lebih menarik itu di paling bawah. Jadi kita menuju ke bawah. Ini sudah terlihat ya, banyak beberapa batu yang mungkin berbentuk seperti balok ataupun kubus. Tapi enggak begitu tercata rapi gitu, masih seperti natural lah. Jadi kita lihat lagi ke bawah. Anas jadi sepatu, bos. Oh, bener. Sudah di sepatu, bos. Apa ya, teks? Seketik. Onco. Ini orang kuat. Oh, deh masukin deh. Nih gimana? Lihat ke bawah. Lihat ke bawah banyak orang. Sudah banyak orang? Sudah. Batunya gimana? Batunya endo. Endo? Gede-gede. Jalannya endo. Pada telas ya? Oh, batunya telas sekali. Sebenarnya di sini juga sudah banyak, bro. Dari pertama masuk sampai ke sini tuh. Jadi kayak semacam keruntuhan, tapi mengalurnya itu ke bawah. Ya, sebenarnya saya juga belum tahu ya. Asal ceritanya gimana, terus asal-muasalnya batu ini dari mana itu saya belum tahu. Karena saya juga belum punya informasi yang benar-benar akurat. Jadi tambah penasaran, kita langsung lihat aja ke lokasi yang dimana batu yang benar-benar unik katanya. Let's go. Jadi kalau dilihat-lihat, batunya itu kayak semacam balok ya. Kayak semacam balok, tapi ukurannya mungkin antara diameter, ya antara lebih 60 cm ataupun lebih lah. Tapi kalau panjang itu nggak rata. Jadi ada yang satu meter, ada yang dua meter, ada juga yang setengah meter. Tapi bentuknya rata-rata itu balok. Jadi kayak semacam beruntungan. Jadi saya saranin, kalau misalkan kalian mau ke sini, utamakan pakai sepatu ya. Karena di sini jalan lumayan becek, terus lumayan licin juga. Kalau misalkan bawa akses motor. Kalau misalkan tidak bisa. Tidak bisa mempunyai ya skill yang lumayan. Terus motor juga yang fit. Jangan dibawa ke bawah deh. Soalnya ekstrim bro. 出来 sampai đi. Terus. 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 Terus alan. Terus. Terima kasih.